Hai semua, kali ini aku mau berbagi resep cemilan Roti goreng isi kentang sosis mozzarella Ini enak banget Kalau kalian mau tau apa-apa saja bahan dan gimana cara aku membuatnya Tonton videonya sampai selesai ya Dimulai dengan merebus 200 gr kentang Nah kalau kentangnya sudah setengah matang seperti ini Masukkan 2 buah sosis Lalu rebus keduanya sampai matang Nah kalau kentangnya sudah matang seperti ini Lalu angkat, saring, dan haluskan Kemudian masukkan 3 batang daun bawang yang sudah diiris Lalu sosis yang sudah direbus dan sudah dipotong-potong Setengah sendok teh merica bubuk Selanjutnya aduk sampai merata Nah disini aku skip garam Karena nanti sudah ada rasa asin dari keju mozzarella-nya Selanjutnya siapkan 10 buah roti tawar Kemudian giling seperti ini Lalu beri isiannya Nah pinggirannya jangan lupa dikasih tepung terigu yang sudah dicampur air sebagai perkatnya ya Kemudian rapatkan pinggiran roti dengan ditekan-tekan seperti ini Selanjutnya sediakan pelapisnya 2 butir telur dan tepung panir Kocok lepas dulu telurnya Lalu celupkan roti yang sudah diisi ke telur Lalu ke tepung panir Lakukan semuanya sampai selesai Selanjutnya akan digoreng Panaskan minyak Goreng rotinya Sampai warnanya kuning kecoklatan Ini sebentar aja Dengan api sedang Karena isinya itu sudah matang Nah kalau sudah kuning kecoklatan Angkat lalu tiriskan Dan siap untuk disajikan Bismillah dulu Waduh Gak boleh gitu nak Bismillah dulu Bersambungan minyak Bersambungan minyak Bersambungan minyak Nah ini enak banget Kalian wajib banget Cobain resep ini di rumah Dan kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, share, komen Dan subscribe channel ini ya Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa